Hai Spire Velas, kembali lagi di Spire in Minutes dengan saya, Windy Pradipta. Kali ini kita akan membahas topik yang masih berkaitan dengan pandemi, yakni market air purifier di Indonesia. Air purifier dipercaya dapat mengurangi polusi dan debu dalam ruangan, membantu mencegah gangguan kesehatan terkait saluran pernafasan dan gejala alergi, sampai pada menghilangkan bau tidak sedap dan juga polusi asap rokok. Ada beberapa jenis air purifier yang beredar di pasaran dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama, jenis HEPA, High Efficiency Particulate Air. Air purifier ini berfungsi seperti vakum, dan alat ini dapat menangkap partikel debu yang terkecil sekalipun. Yang kedua, jenis plasma cluster. Jenis purifier satu ini mampu menghasilkan radikal OH yang berfungsi membunuh kuman. Yang ketiga, jenis carbon filter. Profiler karbon dalam radikal ini membuat air purifier jenis ini mampu menghilangkan bau dengan cepat. Yang keempat, jenis Ionizer. Alat ini dapat melepaskan ion negatif yang berguna untuk kesehatan. Alat ini juga mampu menonaktifkan virus, termasuk virus influenza, dan cocok digunakan di ruangan kecil seperti kamar mandi atau di dalam mobil. Yang kelima, jenis UV Light Generator. Cahaya UV yang terdapat di dalamnya mampu membunuh kuman, jamur, dan serbuk sari yang tersisa. Namun, jenis ini tidak dapat membersihkan debu maupun menghilangkan bau. Pastinya untuk mendapatkan hasil maksimal dari alat ini, Anda perlu menyusahkan kapasitas alat dengan luas ruangan yang Anda miliki. Semakin besar ruangan, maka dibutuhkan air purifier dengan kapasitas Clean Air Delivery Rate atau CADR yang lebih tinggi. Sebagai contoh, ruangan berukuran 30 meter persegi memerlukan air purifier dengan kapasitas CADR sebesar 200. Selain itu, Anda juga sebaiknya menggunakan alat ini di dalam ruangan tertutup untuk meningkatkan efisiensi alat. Produk ini bukan barang baru di Indonesia karena sudah ada di pasaran setidaknya sejak tahun 2002 atau lebih dari 18 tahun yang lalu. Akan tetapi, pada saat itu pasar masih sulit menerima produk ini karena produk ini tidak menghasilkan bau maupun hasil yang kasat mata. Seiring perjalanan waktu dan tingkat polusi di daerah perkotaan yang semakin meningkat, menurut data IQR, Indonesia termasuk 10 besar negara dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan rata-rata 42,1 mikrogram per meter kubik polutan di tahun 2018 dan 51,71 mikrogram per meter kubik polutan di tahun 2019. Sebagai perbandingan, di tahun 2019, Vietnam berada di posisi 15 dengan rata-rata 34,06 mikrogram per meter kubik. Thailand berada di posisi 28 dengan rata-rata 24,25 mikrogram per meter kubik. Sementara, Malaysia berada di posisi 50 dengan rata-rata 19 mikrogram per meter kubik. Situasi ini membuat kualitas udara dalam ruangan menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari pesatnya peningkatan penjualan air purifier di pasar Indonesia. Walaupun berasal dari angka dasar penjualan yang tergolong sedikit, menurut data Euromonitor pada tahun 2014, pasar air purifier di Indonesia bernilai Rp301,4 miliar dengan penjualan produk sebanyak 75,4 ribu unit. Angka ini meningkat menjadi Rp487,5 miliar dengan penjualan produk sebesar Rp105,9 ribu di tahun 2019 atau mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 7 persen per tahun. Angka pertumbuhan ini tadinya diperkirakan akan meningkat dengan stabil menjadi senilai Rp516,3 miliar dengan Rp112,000 unit di tahun 2020. Namun masuknya pandemi corona di Indonesia memberikan dampak positif yang sangat besar bagi pasar air purifier sepanjang tahun 2020. Kekhawatiran masyarakat akan penyakit yang disebabkan oleh virus ini membuat mereka berbondong-bondong mencari metode yang efektif untuk menghindari dari virus. Air purifier dengan fungsi HEPA dianggap mampu mengatasi masalah ini dan sebagai akibatnya air purifier mengalami lonjakan penjualan yang cukup signifikan. Sebagai contoh, salah satu brand air purifier dengan teknologi plasma cluster-nya mengklaim mampu menjual hingga 10.000 unit air purifier per bulan dari angka sebelumnya yang sebesar 2.000 hingga 3.000 unit per bulan. Untuk kedepannya, air purifier masih akan diminati di Indonesia, khususnya oleh pengguna perumahan. Bagaimanapun juga, saat ini masyarakat akan lebih banyak membatasi kegiatan di luar rumah dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu di dalam rumah. Ingin tahu lebih lanjut mengenai industri air purifier di Indonesia? Let's talk with us! Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video kita. See you on the next video. Bye!